Oke selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman Kayaknya Awutap gak usah intro ya Awutap disini cuma mau ngejelasin, mau klarifikasi Karena banyak banget yang nanya sama Awutap tentang hal ini gitu ya Baik di DM atau di komen Youtube juga Ada yang ngetag juga Awutap di beberapa artikel, berita-berita gitu Menanyakan hal ini Kayaknya kalau Awutap jawab satu-satu tuh gak habis-habis ya Sebelumnya Awutap ucapkan dulu turut berbella sungkawa Untuk keluarga yang ditinggalkan dari keluarganya M.A.D. Pradana alias Danzel Kita bacain beritanya dulu ya Mungkin ada beberapa diantara teman-teman yang belum tahu berita apa sih Dan for information, disclaimer dulu Bukan bermaksud mencari sensasi atau apa Bukan bermaksud untuk apalagi mengambil keuntungan dari kejadian ini Karena sebenarnya Danzel pun itu temannya Awutap Kalau kalian ngeliat video ini gak ada iklannya Itu memang Awutap tidak monetisasi Jadi memang untuk pure klarifikasi menjelaskan kejadian tersebut benar adanya atau tidak gitu ya Kita baca beritanya dulu aja Ini udah dimana-mana Masuk di TV dimana-mana Dan ya di Line Today juga rame banget Ini headline dari Line Today Istri sewa pembunuh bayaran Rp 500 juta untuk bunuh suami dan anak tiri Aulia Pesuma 35 tahun rela mengeluarkan duit 500 juta untuk membunuh sang suami Edy Chandra Purnama 54 tahun Dan anak tirinya M.A.D. Pradana 23 tahun Dia menyewa 4 pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa kedua korban Kedua korban tewas lalu jasadnya dibakar di dalam mobil Itu headline berita yang pertama Adline berita yang kedua masih dari Line Today Tangis dan penyesalan istri sewa eksekutor habisi suami serta anak tiri Aulia Pesuma menjadi otak pembunuhan berencana terhadap sang suami Edy Chandra Purnama Alias Pupung Sadili 54 tahun dan anak tirinya M.A.D. Pradana Alias Dana alias Danzel 23 tahun Dalam melancarkan aksi sadisnya dia juga menyewa 4 eksekutor Blah 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 Berita ketiga masih sama dari Line Today Kita belum ketahui kedua korban dibunuh seperti apa itu masih dalam pemeriksaan otopsi Kemudian pada Minggu 24 Agustus 2019 pagi Pelaku Aka memboyong jasad kedua korban bersama K.V Anak Aka ke wilayah Cidahu, Sukabumi Dalam perjalanan mereka sempat membeli bensin dalam botol dengan niat untuk membakar kedua korban Dita keempat masih dari Line Today Jadi otak pembunuhan suami dan anak tiri Aulia terancam hukuman mati Aulia Kesuma tersangka otak pembunuhan dan pembakaran dua jasad Beserta mobil MPV di Kampung Bondol, Desa Pondokaso Tengah, Kecamatan Cidahu, Kebupaten Sukabumi Terancam hukuman mati Ya itu beritanya yang rame dimana-mana Jadi gini kemarin Autop lagi nginep di trampolin berapa hari yang lalu ya Lupa deh pokoknya Itu tiba-tiba di chat sama Melvin Katanya Danzel meninggal Kita biasanya manggilnya emang Danzel Terus kayak shock gitu kan Kayak ah anjir brah Bercandanya gak lucu banget nih gitu kan Kayak ah serius kenapa yang kayak gitu-gitu Autop masih bingung juga gitu kan Ternyata gak lama Melvin kirim Autop link gitu Link berita Kejadian mobil dibakar Di dalamnya ada jasad dua orang Bapak dan juga anak Bapaknya itu ya bapaknya Danzel Dan anaknya ya Danzel Kejadiannya Jadi gini Danzel ini temennya Autop Tapi emang udah agak lama lost contact Dan banyak temen deketnya Danzel Yang temennya Autop juga Ngerti ya Jadi dulu Autop pernah punya tim shuffle di Bintaro Jadi manajernya tim shuffle tersebut Di daerah Bintaro Dan itu sebelum gabung ke grup beatbox itu ya Dan kenal sama beberapa orang Terus tiba-tiba masuk grup beatbox Grup inti pertama Itu adalah Danzel Abai Melvin Autop Rando Grup inti berlima Terus ya ternyata telah ngobrol-ngobrol sama Danzel Almarhum Danzel waktu itu Oh gue temennya si ini juga Oh temennya si ini juga Oh iya berarti kita masih satu circle Segala macem gitu Sama anak-anak Bintaro Akhirnya nyambung Sampai pada saatnya Waktu itu Danzel sama Abai Dikik Dikluarin sama si leader ya Terus post contact digantiinnya Waktu itu sama Daniel Sama Valian Lima formasi lagi gitu Lima orang lagi formasinya Valian sama Daniel Master Poi Terus ya Valian cabut Daniel cabut Akhirnya sisa bertiga gitu lah ya Jadi intinya temen beatbox Satu grup beatbox Bener-bener kenalnya udah lama banget Anaknya emang tengil-tengil Kocak gitu ya Dia juga ada di tutorial Di grup beatbox tersebut Itu ada videonya yang di lift Kalau kalian ngikutin out up dari lama Yang di lift dia buka baju telanjang dada gitu Itu dia orangnya Terus setelah dia di kick dari grup beatbox tersebut Udah lama gak contactan Tiba-tiba Entah gimana caranya Itu kita contactan lagi Kayaknya waktu itu di instagram deh Ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol And then kita ketemuan Terus out up waktu itu Nawarin diri Untuk kayak Eh mau gak lo masuk Manajemen gue Kita bikin channel prank Itu danzel ngajak temennya Namanya Ali Itu orang Iran Apa kalau gak salah Ngomong bahasa nasianya Masih agak terbata-bata Jadi out up ngobrol sama dia Itu pake bahasa Inggris full gitu Ada beberapa Masukin bahasa Indonesia gitu Tapi jarang banget gitu lah Karena kadang dia ngerti kadang gak Kita bikin channel Namanya adalah The Recep Channel prank gitu Karena out up waktu itu Mikir nih anak berdua Terutama danzel sih ya Danzel nih orangnya nekat gitu kan Kayak kocak-kocak Selengian-selengian Nekat gitu Jadi yaudah bikin channel The Recep Berdua sama Ali Out up yang bantu manage Produksi apa segala macem Waktu itu sempet upload beberapa video Yang prank gojek Ini Dan juga prank Minu bensin Nih Nah itu Viewsnya tembus Gede banget gitu Tapi di Di tengah perjalanan Kita gak bisa kerjasama lagi Karena beda visi-visi Jadi setelah itu Lost contact lagi Gitu lah ya Lost contact lagi Yaudah terakhir denger kabar Yaitu dari Melvin Tiba-tiba meninggal Dibunuh sama ibu tirinya Dengar dari temen out up Yang di daerah Bintaro tadi Yang dimana dia adalah temen deketnya Danzel Itu Kronologinya Katanya tuh Danzel ilang 2 hari Maksudnya gak ada kabar gitu ya Sama temen deketnya pun Gak ada kabar Disamperin ke rumahnya Rumahnya kosong Kamarnya Angus Kebakar Dan Terus diceritain lah Kronologisnya gitu kan Katanya Jadi Masalah Tang piutang Ibu tirinya Terus Bapaknya dibunuh And then Danzelnya juga dibunuh Dengan cara dibakar Di kamar Di rumah Jadi di rumah Di bakar Ada sewa 4 eksekutor Gitu lah ya Pembunuh bayaran Mungkin gak ngerti Pokoknya Gila emang tuh orang Yaudah setelah Udah meninggal Almarhum Dibawa Jasadnya Naik mobil Naik mobil Dibawa ke SPBU Cerende Kemudian Si otaknya ini Si otak utamanya Dihubungin nih Mayatnya Udah ada di mobil Gue taruh disini ya Lo ambil deh Akhirnya si Otaknya ini Yang dimana adalah Ibu tirinya dia sendiri ini Beserta anak kandungnya Itu nyamperin Ke lokasi mobilnya itu Terus dibawalah Mobilnya ke Cidahu Di Sukabumi Di Sukabumi Jasadnya Beserta mobilnya itu Yang buat ngangkut Dibakar lagi Mungkin untuk menghilangkan Jejak atau gimana Tapi ada warga yang liat Dipadamin Setelah padam Diliat Ternyata di dalamnya Ada jasad Dan itu adalah Almarhum Om Sadili Sama Almarhum Danzel Gila kan Gila gila banget sih Menurut awetap Ini gila loh Awetap tuh 2 hari kemarin Sekarang sih udah agak Agak Bukan biasa aja Agak Agak lupa sih Maksudnya kayak Udah agak santai gitu Tapi 2 hari kemarin tuh Awetap kayak Banyak bengongnya gitu loh Kayak Karena gak habis pikir gitu loh Manusia bisa berbuat Sekejam itu Kayak Itu udah Udah setan Udah iblis itu Gak ngerti deh pokoknya Jadi Awetap dari kemarin Kebanyakan bengong gitu Kayak Kayak lagi ngelakuin sesuatu Terus Keinget gitu Anjir itu beneran ya Kayak awetap pada saat itu Mikirnya kayak Cerita-cerita kayak gitu Cuma ada di sinetron Cuma ada di film Atau Cuma ada di Kejadian-kejadian yang jauh lah Mungkin di luar negeri Atau mungkin di Indonesia juga Tapi kayak di Mana gitu Kayak Jauh lah pokoknya Gak nyangka ternyata itu Kejadian di Temen awetap sendiri Gitu loh Si Danzel ini Dan by the way Jadi gini Hubungan awetap Kalau dibilang sama Danzel ini Antara deket sama gak deket Gitu Jadi Eh dulu sempet satu grup Jadi dulu deket Terus lost contact Terus kontekan lagi Bikin projekan The Ratchet itu Jadi deket lagi Terus lost contact lagi Terakhir denger kabar Kayak begini gitu kan Dan Danzel itu Sempet Ngajarin awetap Salah satu role Role beatbox Jadi dulu awetap ngebeatbox tuh Role-nya tuh kayak Itu-itu aja gitu kan Kayak Teknik TKK Gitu kan Kayak Udah gitu-gitu mulu kan Terus waktu itu Outap ngeliat Danzel Kayak Anjir itu beatnya keren banget Dan Gimana caranya Gitu kan Terus Jadi ajarin role-nya Atau buat closing-nya tuh Kayak Gini Jadi terima kasih Dana Alias Danzel udah ngajarin gue ini Sampai sekarang Role-nya masih Gue sering pake Kalau gue lagi ngebeatbox Ya jadi This is for you Dan Itu role-nya Danzel Dan tadi Satu-satu Satu beat itu adalah Siri khasnya beatbox Sesi Danzel itu So That is for you Dan Yang tenang disana Semoga ditempatkan Di tempat yang terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Solong my friend Sampai ketemu lagi nanti di surga Amin Jadi outap Cuma mau konfirmasi Ya betul itu orangnya Yang diderecet Kalau kalian kaget Outap lebih kaget sebenernya Tapi ya udahlah At the end Semua orang Bakal meninggal juga Gitu Ya mungkin someday Bakalan kejadian di outap juga Cuma kayak Gak nyangka gitu Harus Harus sampai seperti itu Gitu Ya segitu aja Outap Terakhir outap Meminta tolong Buat temen-temen sekalian Yang nonton video ini Terutama yang Ngesubscribe juga Channel The Rechat Mohon doanya Semoga Ya diterima semua Amalnya Tolong Outap mohon Dimaafkan Dibukakan pintu maaf Sebesar-besarnya Untuk Semua temen-temen Yang nonton ini Dan juga yang Nonton ini Tapi temennya dia Outap Minta tolong Dibukakan pintu maaf Sebesar-besarnya Yaudah itu aja Thank you guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax